di sini kita ingin melanjutkan pembahasan kita di aljabar Oke tanpa panjang kata lagi one two tripor tuh kan agak lambat kan gilainya lambat ini Oke guys kali ini kita ingin membahas akar ya itu akar Hai akar tuh biasanya yang ada di pohonnya tapi tidak lucu jadi dia perlu ketawa kalian seperti itu semacam demikian ini ada akar definisi 4.1 diberikan r-r-x-x ini non-negatif Hai artinya kalau enggak kalau dia nggak positif yang nol gitu di non-negatif suatu bilangan y katakanlah ini ya good non-negatif juga disebut akar dari X jika y kuadrat itu sama dengan X ini juga positif Hai lebih jauh dinotasikan dengan y sama dengan akar X jadi kalau misalnya y kuadrat sama dengan X maka y bisa ditulis sebagai akar X ya asalkan y-nya itu positif atau non-negatif Hai jadi akar-akar itu tidak pernah negatif ya tidak pernah negatif hasilnya Oke dan dia juga terdefinisinya di nih ya bilangan negatif Nah untuk akar yang apa bagaimana kalau akarnya negatif pak akar dari bilangan negatif set gimana gitu nah mungkin di kepala kalian bertanya ada pertanyaan seperti itu ya Nah jawabannya itu guys nanti ada yang namanya bilangan imajiner dan bilang kompleks kalian bisa lihat jawabannya di video mamang di analisis kompleks yang sebelumnya guys itu sudah memang bahas di awal-awal per pertemuan Hai itu nah tetapi itu terlalu tinggi sekali guys itu di luar dari pembahasan aljabar kita ini jadi kalau buat kalian yang pemula itu tidak perlu sampai ke sana dulu nah maksud pamang jangan buruk-buruk sama dulu mari kita belajar di awal-awal saja dulu ya pelajar aja ini tuh definisi 4.2 diberikan X anggota L L nah kalau ini Rnya sebarang nih Rnya sebarang suatu bilang dia anggota R R di sebarang suatu akar pangkat 3 dari X sekarang akar pangkat 3 ya jika y pangkat 3 sama dengan X jadi y nya boleh sebarang ya tapi ini lebih jauh lebih jauh Y sama dengan di namakan akar pangkat 3 dari X atau X 1 per 3 nah itu asal cerita tentang akar jadi apa itu akar nah itu ya kalian rujuklah kembali ke definisi ini yang pertama kalau akar kuadrat itu dia terdefinisinya di ini bilangan-bilangan positif gitu nah kalau akar banget tiga dia di seluruh bilangan ini kenapa nih punya mamang kebuka ya seksi banget ya mamang ya oke lanjut generalisasi generalisasi nah lalu dari akar pangkat 2 tadi kita bisa definisikan akar pangkat 4 akar pangkat 6 akar pangkat 8 dan akar pangkat itu adalah pelipatan 2 lainnya guys dengan definisikan akar pangkat 4 itu adalah akar dari akar 2 eh salah akar dari akar pangkat 4 itu adalah akar dari akar 6 itu adalah akar dari akar dari akar sehingga kita didefinisikan A sama dengan akar pangkat 2N dari B jika A pangkat 2N itu sama dengan B dengan A nya positif nah gitu dan B nya positif juga guys sesuai dengan definisi awal yang kita rujuk jadi ini nah kemudian akar ganjil itu didefinisikan secara analog juga dengan definisi 4.2 yaitu dia terus terdefinisikan di seluruh bilangan real dengan ini ya jika nah tapi disini ada ini oh ini 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 iya ya A pangkat 2N plus 1 sama dengan B jika A sama dengan akar eh maka jika ini guys berlaku maka A sama dengan M ini pangkatnya ganjil nah kita mulai mengenal simbol baru yaitu ada pangkat seper nah pangkat seper 2, pangkat seper 3, pangkat seper 4, pangkat seper 5 itu definisinya apa ya itu definisinya adalah dia adalah akar ya pangkat akar pangkat yang sesuai dengan ini nah itu yang apabila apa artinya artinya adalah apabila dipangkatkan dengan 2 pangkat N hasilnya sama dengan B nah seperti itu guys nah ini di perhatikan ya jadi kalau ada bilangan pakai pangkat pecahan nah itu berarti akar oke ya dan yang perlu diingat kalau akarnya genap dia selalu positif A nya dan B nya juga positif ya eh positif ya ini non negatif lah non negatif gitu ya A nya non negatif B nya juga non negatif gitu tidak bisa dia negatif ya tidak bisa itu selalu kalau tidak positif ya 0 nah disini ada yang kita perlu perhatikan guys dalam perhitungan biasanya ya dalam perhitungan kalau A 2 pangkat N sama dengan B diketahui ya diketahui ini maka A nya itu ada 2 kemungkinan bisa jadi akar pangkat ini 2 pangkat N dari B atau negatifnya guys nah negatifnya atau negatifnya tapi negatifnya yang di luar gitu negatifnya di luar nah itu bisa kalau ini juga sama ya ini kalau dihitung dia akan menjadi sama dengan ini ini juga sama kalau dihitung dia akan sama dengan ini juga nah akibatnya kalau ini diketahui kalau dia sama dengan ini belum tentu hasilnya adalah akar bisa jadi negatif dari akarnya sehingga kalau misalnya ada A pangkat 4 ya misalnya ya sama dengan B maka disini bisa jadi ada 2 kemungkinan terkadang orang tulisnya pakai plus minus nah disini plus minus akar 4 dari B sama dengan A nah ada plus minus seperti itu biasa apa ini di ini ini biasanya persamaan guys nah nanti insya Allah kita bahas persamaan itu apa ya oke jadi plus minus artinya ada 2 kemungkinan kalau dia sama dengan positif sama dengan akarnya atau sama dengan negatif dari akarnya jadi hati-hati disini ya bermain disini disini agak sedikit rumit rumit itu maksudnya ya kayak kayak ribet lah ribet ribet banget sih lu sombong aman oke guys kita lanjut disini nah ini seperti yang bila mamang katakan tadi ya ternyata ada penjelasannya disini guys misalnya dia nah bagaimana dengan akar negatif ternyata akar negatif itu bukan bilangan real kenapa karena jika dia bilangan real anggaplah dia bilangan real gitu ya maka berdasarkan prinsip akar ini akar kali akar ini akar ya disini akar disini dia akarnya masuk bilangannya masuk ini kali ini sama dengan A kwadrat tapi karena A nya positif maka dia sama dengan A akar dikwadratkan sama dengan A itu sendiri di sisi lain akar dikali akar berdasarkan definisi dia adalah akar A kwadrat berdasarkan definisi yang ini ya berdasarkan definisi akar itu nah ini ya kalau dikwadratkan dia sama dengan nilai awalnya berarti berarti karena nilai dasarnya atau nilai awalnya adalah A negatif A maka dia sama dengan negatif A apakah A sama dengan negatif A atau 1 sama dengan negatif 1 gitu kalau kita corot sama corot disini nah itu kan sudah mas pasal ya jadi itu kontradiksi guys disitu nah disinilah disini dah yang namanya update nya itu kontradiksinya jadi bukan bilangan real haruslah dia bukan bilangan real walaupun ternyata dia bilangan juga nanti lagi lah urusannya beda lah kita disini yang dibahas bilangan realnya saja gitu ya yang realistis saja gitu gak usah yang hayal alias haluk ya aduh aduh ini berapa nih oke guys oh ini ini apa ini oh teorema teorema nanti ya mungkin ya guys mungkin sampai disini saja thank you for watching